Tempoyak Tempoyak alias makanan fermentasi daging durian mungkin dapat dijumpai di banyak daerah berumpun Melayu dari Pulau Sumatera hingga Semenanjung Malaysia. Namun di Sumatera Selatan, tempoyak tak hanya dimakan begitu saja. Di sana, tempoyak diolah menjadi sambal yang sangat digemari masyarakat. Musim durian di Sumsel, yang biasa terjadi antara Januari dan Maret, baru usai. Tak heran, pedagang tempoyak pun bermunculan di pasar-pasar tradisional di Palembang. Salah satunya yang dijajakan oleh Ali di Pasar Lemabang, Kelurahan Duku Kecamatan Ilir Timur II, Palembang pada Minggu 11 Agustus 2024. Ali sudah dua tahun berjualan tempoyak di Pasar Lemabang. Dia meneruskan jejak ibunya yang berjualan tempoyak selama delapan tahun. Tempoyak yang dijual adalah tempoyak buatan sendiri, dari warisan leluhur. Salah satu yang tertarik membeli tempoyak yang dijajakan Ali adalah Muharyuni, warga asal kawasan Sako, Palembang. Sesampai di kediamannya, Muharyuni langsung mengolah tempoyak menjadi sambal tempoyak matang atau tumis. Tuang putih, menyit, sering, tapi kalau tidak pedas. Terus tempoyaknya? Tempoyak, bumbu-bumbu kalau ditumpuk halus, terus ditumis sama tempoyak. Waktu ditumis, panas ke minyak, terus sudah panas masuk ke bumbu tadi. Menurut Muharyuni, memakan tempoyak ataupun sambal tempoyak jadi kebiasaan turun-temurun keluarganya. Pemerintah sejarah dan budaya sumsel, Yudi Syarofi mengatakan tempoyak adalah produk kuliner kuno. Hal itu terlihat dari teknik pengawetannya yang sangat sederhana karena masyarakat pendukungnya belum mengenal teknik pengolahan modern. Adapun ide pengawetan itu tak lepas dari berlimpahnya hasil durian, terutama di wilayah uluan atau pedalaman sumsel, seperti Kabupaten Lahat dan sekitarnya. Di masa itu masyarakat diperkirakan sudah mulai mengawetkan daging durian menjadi tempoyak, pasalnya mereka telah mengenal teknik pengawetan sederhana, seperti mengawetkan daging menjadi dendeng dan udang menjadi balacan atau terasi. Terlepas dari mana asalnya, tempoyak ataupun sambal tempoyak adalah benang merah yang menyatukan tanah Melayu. Tak hanya kelezatan yang ditawarkan, lebih dari itu, cita rasa sambal tempoyak mengisahkan identitas orang Melayu. Selagi ada tempoyak, takkan Melayu hilang di bumi.